Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Segala puji hanya milik Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita masih kembali dipertemukan di kelas meroja'ah. Untuk meroja'ah hafalan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Siapa yang awalan masuk Zoom? Tafadoli. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadoli, hutisarah, murajah, Quran Surah Abasa, dari ayat ke-26 sampai ke-35. Sahih. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma shakukna al-arudhu shakuk, fa'anbatna fiha habba, wa'inabaw, waqubba, wa zaytunaw, wa nakhla, wa hada. Asyikul ba, wa faqihataw, wa abba, ma ta'anlakum waliyan'amikum. Masya Allah, Masya Allah Ya Alhamdulillah Uktisara Huruf kolkolah yang di ayat ke-26 Kolkolah sukun pada huruf kof Jangan ragu-ragu Jangan ke Jangan syakoke Syakoke Enggak ya Syakoko Syakokonal Jadi kembalikan ke makhlut huruf kof Nah dia lebih cepat ya Syakoko Syakokonal Arodo Syakoko Ya coba dari situ di Ini dilatih huruf kolkolah Pada huruf kofnya Tumma syakokonal Arodo syakko Ya Alhamdulillah Inhiropnya ditahan ya Jangan terputus Syakokonal Arodo syakko Tumma syakokonal Arodo syakko Lebih ahsan Lebih baik ya Jadi inhirop Bainnya pada lam sukun Jangan terputus ya Su Su Huruf sa Jelaskan Su Lalu di ayat ketiga puluh tiga Itu yang ada hukumat lazim kilmi mustakol Yaitu hukumat bertemu dengan huruf yang bertajdit Maka disini masuk dalam kondisi naber juga ya Di naber Lalu jangan memanjangkan harokat Yang di ayat ketiga puluh tiga Langsung masuk Tiso Jadi jangan Tiso Tiso Jangan tampil Memanjangkan harokat Ya Diulang Yang di ayat ketiga puluh tiga Boleh dilihat mushabnya Faidha Ja Atiso Mat wajibnya panjangkan Empat atau lima harokat Itu belum cukup Panjangkan lagi mat wajibnya Ja Faidha Ja Atiso Tiso Naber Foh Foh Faidha Ja Atiso Foh Foh Ya Karena masuk dalam kondisi naber ya Untuk menjelaskan huruf yang bertajdit Kenapa? Karena dikhawatirkan Setelah kita berpanjang-panjang Membaca mat yang mat lazim Mat lazim itu kan enam harokat ya Berarti panjang Maka khawatir huruf tajditnya itu akan hilang Jadi terdengarnya seperti satu huruf Kalau enggak di naber Seperti itu ya Karena naber itu fungsinya untuk menjaga tajdit Ya Uhtisara Diperbaiki lagi Sempurnakan lagi hukum tajudnya Ya Sifatul hurufnya Jangan terkesan berhenti-henti Lalu jangan memanjangkan harokat Ya Pekan depan insya Allah masih di Ayat yang sama Semoga Allah mudahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jizekilu kairunus saja Wah iya Kasana jazah Admin Afwan Sebentar Anak keluar dulu Nanti masuk lagi ya Ba'anda uhtisara Ba'anda uhtisara Tafadoli Siapa setelah uhtisara Bunda Reni Bunda Reni Bunda Reni Assalamualaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Hari ini meraja'ah Quran surah An-Naba Ayat 1 sampai 15 Sohih Sohih Alhamdulillah Ya sarahullahulana Semoga Allah mudahkan Hopkan gak apa-apa Ustazah Labaksa Ya Amma A'udzubillah Minashshaytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Amma yatasa'alun Al-Naba'il'azim Al-Naba'il'azim Al-Lazihum Fihim Mukhtalifu Saya'lamu Sunfa Al-Naba'il'azim Saya'lamu Najj'a'lil'ahada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Reni, suara Anda bisa didengar? Ya, suara Anda bisa didengar? Alhamdulillah, ya. Afan, Bunda Reni, mungkin koneksi di tempat Bunda Reni sedang kurang baik, ya. Jadi suaranya terputus-putus, delay, sedikit-sedikit bisa. Jadi suaranya lompat-lompat. Wallahualam nggak tahu kalau di yang lain, kayak mana? Kalau di tempat Anda seperti itu, putus-putus, lompat-lompat. Nggak jelas suaranya. Tidak ada putus-putus dan lompat-lompat. Padahal sudah off-camera, ya. Pikir, anak, kalau off-camera bisa lebih bagus, gitu, biasanya, ya. Emang sinyalnya cuma satu, nih, kayaknya nggak bagus. Oh, iya. Kurang bagus, ya. Sedang kurang bagus. Bunda Reni... Sinyalnya kecil, lemah, sinyalnya kelemah. Benar. Ya, anak, apa ya, perbaiki, ya. Anak coba perbaiki dari huruf-hurufnya dulu, ya. Dari huruf-hurufnya dulu. Di sini, huruf ayat pertama dan kedua didahului oleh huruf AIN. Bunda Reni, bisa dibuka mesatnya? Silahkan dilihat. Boleh dilihat, ya, biar ditandain apa yang sudah anak jelaskan untuk diperbaiki di pekan ke depan. Huruf AIN itu maharijul hurufnya dari tenggorokan bagian tengah. Jadi, jangan seperti Hamzah. Kalau Hamzah, dia memang makhluknya berdekatan dengan Hamzah. Tapi kalau Hamzah itu dari tenggorokan bagian bawah. A, A, biasa dia. A, tapi kalau huruf AIN, naik. Naik ke atas sedikit. A, 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 gitu ya. Naik. Naik. Ya. Jadi, diusahakan untuk membedakan huruf Hamzah dengan huruf AIN. Jangan huruf AIN seperti Hamzah. Aninna, aninna ba'il azim, azim. Jadi, Hamzah semua. Hati-hati. Karena kesalahan pada huruf itu masuk lahan jali. Masuk lahan jali. Bacanya gimana? Huruf AINnya dibedakan dengan Hamzah. Huruf AINnya bagaimana? Huruf AINnya. Iya. Kalau ini yang dari awal dulu ya. Dari huruf AIN yang pertama. Sudah lebih asan kalau yang pertama. Tapi kalau yang kedua, tadi Hamzah. Anin, anin. Nggak ada huruf AINnya. Anin, A, A. Jadi, bacanya Anin. Aninna ba'il azim. Nuntashdid. Azim. Jangan zim. Jangan jim. Nuntashdid, bunda. Itu yang Alif Lam Syamsiyah di sini. Yang Ninnah Nuntashdid. Itu dalam tingkatan guna. Berdasarkan lamanya guna. Nun tashdit itu masuk guna akmal. Paling sempurna. Jadi jangan asal masuk. Jangan aninna, aninna ba'il. Enggak. Lamain gunanya. Karena dia paling sempurna. Gunah itu punya tingkatan guna. Lamain. Dengungnya lamain. Coba di ayah kedua boleh dibaca musabnya. Aninna ba'il azim. Huruf A ini jangan dipanjangkan. Enggak damat. Aninna ba'il azim. Aninna ba'il azim. Lebih asan. Tinggal zo'nya itu pangkal lidahnya angkat. Karena zo' itu huruf istilah. Huruf tebal. Azim. Asan. Lebih baik. Lebih bagus. Seperti itu ya. Itu di ayat yang kedua. Lalu ayat ketiga. Diperhatikan di ayat ketiga. Tadi ada matobi'i yang terlewat. Yang fi-hi. Hum fi-hi. Jadi bukan hum fi-hi. Ada matobi'i. Dua harokat. Tadi terlewat ya. Iya. Lalu. Matobi'i terlewat. Huruf a'in yang dilain juga ya. Lalu di ayat kelima bisa dilihat. Tolong dilihat di huruf pertama. Sama huruf sa, sa, sum-ma, sum-ma. Huruf sa itu mahal di jurul hurufnya. Iya. Keluarkan ujung lidahnya. Biar enggak seperti huruf sin. Kalau enggak keluar. Sum-ma, sum-ma. Kayak huruf sin. Ya. Su, su, su. Sum-ma. Baca ayat kelima. Sum-ma. Lagi sampai ayat kelima. Sum-ma kal. Sum-ma kal la sayak la amun. Iya. Huruf sa ya. Huruf sa, sa, sa. Insya Allah. Iya. Sahih. Jadi harus keluar ujung lidahnya ya. Kalau enggak keluar, yang keluar nanti huruf sin. Ya. Oh iya baik. Seperti itu. Iya. Jadi tadi. Huruf a'in diperbaiki. Ya. Apa yang huruf a'in. Yang disamakan dengan huruf hamzah. Dho tadi sudah lebih bagus. Dilatih. Ya. Setiap huruf istilah. Pakal lidah angkat. Lalu di ayat ketiga tadi. Matobi'i. Ya. Jangan ada yang terlewat. Insya Allah. Insya Allah pekan depan masih di Quran Surah Anaba. Dengan ayat yang sama. 1 sampai 15. Apa yang sudah diperbaiki. Jadi murah aja'ah lagi. Semoga Allah mudahkan ya bunda. Barakallahu fiqh. Jasekilah. Jasekilah koir Ustazah. Wa iya ki ahsana jazah. Ba'i. Tafadoli ba'daha. Saya Ustazah. Assalamualaikum. Bunda isti. Wa'alaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda isti. Hari ini meraja'ah Quran Surah. Al-Insan. Sahih. Sahih Ustazah. Insya Allah. Ya sarallahulana. Semoga Allah mudahkan. Amin. Boleh semuanya. Insya Allah. Lama saya tafadoli. Insya Allah. Insya Allah. Al-Nam. selamat menikmati 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 masya Allah selamat menikmati selamat menikmati masya Allah masya Allah seperti itu masya Allah masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayah selamat menikmati selamat menikmati huruf H falat kota akmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ya 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 sempurnakan ya 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 Boleh ditambah dengan tiga ayat lagi ke depan. Nanti pekan depan dari ayat 1 sampai ayat 14 ya. Tadi Bunda Heni sampai ayat 11. 12, 13, 14. Sampai ayat 14. Tambah tiga ayat. Dari awal ya. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu Fik. Jasa kila khairu saja untuk ilmunya. Barakallahu. Sehat selalu saja. Wa iya ki ahsana jaza. Amin. Allahumma amin. Ta'am. Tafadoli. Ba'ada Bunda Henilis. Uftinana. Ayu nama. Nama Bunda Nana. Iya. Kepuan, ustazah telat yang masuknya ada kegiatan. Na'am. Surah. Berarti saya nyambung surah Al-Kolam ustazah. Iya. Baru awal ya? Awal. Awal saja. Satu sampai sepuluh dulu ya. Ya. Semoga Allah mudahkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuna. Nuna. Wal'olami wa ma'yas turun. Ma'an. Ma'an. Basiru ayo basirun. Basiru ayo basirun. Bi ayikumul mafdun. Bi ayo basirun. Bi ayo basirun. Tadi udah dibaca. Bi ayo. Bi ayo. Kumul mafdun. Bi ayo. Inna. Ina. Inna robbaka. Inna robbaka. Inna robbaka. Inna robbaka. Inna robbaka. Adepen saja. Baru ayat sembilan. Satu lagi. Wa la tuti ilmu kazibin. Wa la tuti'a kulla hallam fimmahin. Ya. Wa la tuti'a kulla hallam fimmahin. Hallam fi ikhva. Hallam fimm. Afan. Afan. Bukan ifa Afan. Hallam fimmahin. Irohkan biguna fimmahin. La-nya fatah. Masih ada yang salah ya. Yuk. Coba. Yang ayat ke-10. Wa la tuti'a kulla hallam fimmahin. Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Yukti'a kulla hallam fimmahin. Itu hukumnya apa tuh? Yang di depan. Di ayat pertama. Fawati'hu suwar. Iya. Fawati'hu suwar. Apa hukumnya tuh? Itu huruf-huruf pembuka surah. Pembuka surah. Iya. Fawati'hu suwar. Kalau yang nu'un. Di sini? Ditandai dengan ada lambang mat? Apa? Pembuka'u kau? Di baja'an 6 ketukan maksudnya. 6 haro? Harokat. 6 harokat ya. Bukan 6 ketukan. Karena ketukan orang tuh beda-beda. Tidak bisa kita pakai ketukan. Nah. Hukumnya. Mat lazim harfi. Mat lazim harfi. Kalau sudah ngomong harfi. Berarti itu huruf-huruf mu'oto'ah. Atau huruf-huruf fawati'hus suwar. Huruf-huruf pembuka surah. Kalau huruf nun. Ini ditandai dengan lambang mat diatasnya. Seperti bendera. Ada yang ngomong seperti alis. Nah. Ini mat lazim. Harfi. Dibaca panjangnya 6 harokat. Maka mat lazim harfi itu huruf mat bertemu dengan sukun. Jadi kalau huruf nun dijabarkan. N-U-N. N-U-N. Nun. Ya kan? Tapi karena dipanjangkan matnya. U-nya dipanjangkan 6 harokat. Mat bertemu dengan sukun. N-U-N. Nunnya yang terakhir. N-nya kan sukun. Nun. Nun. Nah. Itu maka mat lazim harfi. Jadi mat bertemu dengan huruf sukun. Ya. Dibaca panjang 6 harokat. Nun. Nah. Ini termaksud mat lazim harfi. Mat lazim harfi itu kalau dirangkai ada berapa huruf ya. Naqoso asalukum. Naqoso asalukum. Jika dirangkai syairnya seperti itu. Jadi nun termaksud mat lazim harfi. Nah. Ketika membunyikan atau mengeluarkan suara mat lazim harfi. Itu matnya konsisten. Jangan berpindah-pindah. Ya. Jangan. Nun. Nun. Enggak. Nun. Luruskan. Nun. Yuk coba. Nun. Mbak ini ya. Jangan terlalu lama. Nun. Nun. Ahsan. Masya Allah. Jadi huruf mat. Apalagi yang panjang-panjang. Itu dijaga suaranya. Jangan berubah. Jangan naik turun. Apalagi kalau huruf mokoto ayamad lazim ini kan memang enam harokat. Jadi terdengar sekali dia kalau naik turun. Enam harokatnya itu matnya. Mat panjangnya itu. Masya Allah. Pekan depan. Tadi seperti goyang. Goyang. Iya. Al-jawuf itu kan semua bunyi mat. Al-jawuf. Al-jawuf itu rongga kosong dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Itu yang dimaksud dengan al-jawuf. Jadi kosong kan. Lidah datar aja. Nun. Nun. Iya kan? Rata aja dia. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah pekan depan masih di Quran surah Al-Quran ayat 1 sampai 10. Iya. Insya Allah. Barakallahu fik. Yang lain sudah ya? Sudah. Alas ya? Iya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikuna jami'ah. Jazakunnaullahu khairan khatir atas kehadirannya pada hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita meroja'ah. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Di dalam meroja'ah. Ya. Masya Allah. Semangat. Jangan mudah menyerah di dalam menghafal Al-Quran. Karena Masya Allah banyak sekali keutamaan ya. Ketika kita menghafal Al-Quran. Kita mengulang-ulang membaca ayat. Nah maka setiap hurufnya Allah akan janjikan dengan pahala yang berlipat-lipat. Masya Allah. Apalagi ketika kita meroja'ah. Otomatis kita berkali-kali ya. Nah maka meroja'ahnya. Itu dilihat mushabnya. Dilihat Al-Qurannya. Ya akhwati. Biar kita bisa tahu itu huruf apa. Huruf a'in atau huruf hanzah. Huruf ha'at atau huruf ha'at. Huruf sin atau huruf shin. Nah kan dia kadang-kadang kita keliru. Huruf zal atau zai. Ya kan. Maka harus dilihat. Jadi tertanam. Diingatan kita bahwa ini huruf ini. Ini huruf ini. Gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Afan ya. Jika di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Atau jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu. Itu meruni kesalahan dari anak. Kepada Allah. Mbah mohon ampun. Baik. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama. Mengucapkan lafaz. Alhamdulillah. Wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanaka Allahumma. Wa diharifika. Ashadu Allah ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.